Masih banyak orang di Indonesia mengalami kekurangan vitamin D. Demikian sorotan Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadisadikin, sekaligus mengingatkan masyarakat untuk rajin berolahraga serta terpapar sinar matahari untuk menghindari kondisi tersebut. Ditemui usai acara Senam Bersama dalam rangka hari Osteoporosis Nasional di Jakarta seperti dikutip dari kantor berita antara minggu 23 Oktober, Menkes Budi mengatakan banyak orang lanjut usia di tanah air mengalami kondisi defisiensi vitamin D. Padahal vitamin D dibutuhkan agar tulang tidak keropos pada saat mulai menua. Osteoporosis adalah kondisi di mana tubuh memiliki masa tulang yang rendah disertai penurunan kualitas jaringan tulang yang dapat mengakibatkan kerapuhan tulang. Kondisi itu bisa dialami oleh semua individu, baik anak-anak maupun orang dewasa. Tapi osteoporosis lebih sering terjadi kepada perempuan yang memasuki masa menopaus. Vitamin D berperan dalam menjaga kalsium dan fosfor yang berperan dalam menjaga kepadatan tulang. Sehingga jika terjadi kekurangan vitamin D dapat menyebabkan berkurangnya kedua mineral itu yang membuat tulang menjadi lebih rapuh dan berisiko terkena osteoporosis. Oleh karena itu, mesti lebih rajin berolahraga, aktivitas keluar ruangan khususnya di bawah jam 9 pagi. Data riset kesehatan dasar RISKESDAS pada 2018 memperlihatkan bahwa sekitar 36,4 persen laki-laki dan 30,7 persen perempuan usia lebih dari 10 tahun kurang aktivitas fisik. Balipos melaporkan.